Halo para penonton, kali ini kita akan membahas sebuah film action yang sangat terbaik, yang juga diperankan oleh Jason Gredang-Gredang dengan judul Killer Elite yang dirilis pada tahun 2011 lalu. Masih berperan sebagai pembunuh bayaran profesional, namun kali ini ia sedang terlibat dengan bos minyak Arab Saudi yang mengharuskannya memburu para agen SIS yang telah membunuh anaknya pada perang di masa lalu. Politik bisnis antara pemerintah Inggris dan Arab Saudi membuatnya harus terseret ke dalam pembunuhan berencana serta konflik rumit dengan pihak agensi. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, kita putar intronya dulu. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pembunuh bayaran, yaitu Danny, Hunter, Davis, dan Myrir. Terlihat mereka sedang menjalankan misi dengan mengalapkan seorang politisi yang sedang melintas. Walaupun hobinya membunuh, Danny yang berhati baik tidak menyukai pekerjaan tersebut, dan dia juga berencana untuk pensiun. Setelah meledakkan mobil pengawal yang menjadi target mereka, Hunter dari belakang menutup jalan dengan mobilnya, dan disambut Danny dengan mengakhiri nyawa si target. Tapi setelah itu Danny terdiam. Ia merasa bersalah karena ia membunuh di depan anak targetnya. Satu tahun kemudian, pada saat Danny sedang menelani masa pensiunnya, datanglah sebuah surat kepadanya, bahwa sahabatnya Hunter telah dijadikan Sandra. Dan keesokan harinya, Danny langsung terbang menuju Oman untuk bertemu dengan agen X yang bertindak sebagai penghukum ataupun calur untuk rahasia-rahasia Danny selama ini. Agennya ini bilang, permasalahan ini muncul saat ia dan Hunter menerima sebuah misi bernilai 6 juta dolar dari Sultan Oman. Tetapi Hunter gagal melakukan misi tersebut. Dan sebagai gantinya, Danny harus melanjutkan misi tersebut. Dan jika tidak, Hunter akan dibunuh. Dan orang yang menyewa Danny adalah Sheikh Ami bin Issa, yaitu seorang Sultan Minyak, penguasa Oman, bersama putra bengusunya, Bakiyat. Ia menugaskan Danny untuk membalaskan dendam kematian tiga orang anaknya di Perang Gurun beberapa tahun yang lalu. Pemerintah Inggris membentuk pasukan khusus yang bernama SIS untuk melakukan rahasia operasi ini untuk membunuh para Sultan Minyak di Oman. Sheikh Ami mengancam Danny untuk melakukan tugas tersebut. Karena kawan terbaiknya, yaitu Hunter, gagal menjalankan misi sebelumnya. Dan ia akan dihabisi. Dan akhirnya, Danny terpaksa harus kembali menerima misi berbayar tersebut. Kesokan harinya, Danny langsung terbang ke Paris untuk menemui timnya, yaitu Davis dan Mayer dengan imbalan 6 juta dolar. Dan mereka menerima tugas tersebut. Dan target pertama mereka adalah Stephen Douglas Harris. Langkah pertama adalah mencari informasi terlebih lanjut mengenali data pribadi, alamat, dan kebiasaannya. Malamnya, Danny menjalankan rencana saat Harris sedang tidur. Ia masuk lewat pintu belakang. Dan dengan alat yang sudah ia siapkan, Danny mengambil alat sepotong keramik dari kamar mandi Harris. Sementara di Inggris, tepatnya di dekat pangkalan SAS, Davis mencari informasi dari pensiunan SAS tentang berang di merubat dulu. Sialnya, alamangat itu didengar oleh Baza, yaitu seorang mata-mata. Dari hasil mata-mata Baza, Spike mendiskusikan hal ini di depan para mantan petinggi SAS. Hal ini bisa menjadi acaman untuk SAS. Terlebih, orang yang dimata-matai Baza sudah berangkat ke tempat perang dulu, yaitu Oman. Namun sebenarnya di sini, para petinggi harus berbuat apa? Karena mereka, termasuk Spike, hanya mantan SAS. Mereka tidak punya wewenang melakukan sesuatu. Namun karena kecintaannya kepada SAS, Spike rela melakukan apa saja demi melindungi lembaga itu. Maka dari itu, Spike mengutus Buster, yaitu seorang mata-mata Arab, untuk pergi ke Oman. Keesokan harinya, ternyata, potongan keramik yang diambil Danny jadikan mata palu. Rencananya mereka akan menghantamkan palu tersebut ke kepala Harry, hingga tewas. Nanti penelidik akan menyimpulkan tewasnya Harry karena jatuh dari kamar mandi. Dan dari kejauhan, Buster ada di sana. Danny yang mengetahui hal itu, ia menyerang orang yang mematainya. Buster cukup pintar rupanya. Dia masuk ke dalam lubang galian, dan berhasil kabur setelah menembak Tawon untuk menghambat Danny yang mengejarnya. Esok harinya, dengan menyamar sebagai perlawan, Danny dan Myer datang menemui Harris di rumahnya. Tanpa basa basi, Danny mengeluarkan pistolnya. Dan tanpa perlawanan, Harris menuruti perintah mereka. Setelah melakukan pengakuan yang disuruh Danny, Harris malah dibawa ke kamar mandi. Dan di sana, ia akan dieksekusi. Baru mau dieksekusi, terdengar suara ketokan pintu. Setelah Danny periksa, ternyata itu pacarnya Harris. Tapi karena mengira Harris tidak ada di rumah, dan pacarnya pergi, dan secara tiba-tiba, Harris sudah tewas di tangan Myer. Sementara itu, Danny bertemu dengan seseorang yang memberikan informasi alamat dimerbat untuknya. Dan informasi tersebut diteruskan ke Davis. Davis mendatangi alamat itu yang ternyata pemilik rumah adalah pensiunan SAS. Dan sekarang bekerja sebagai seorang pelukis. Si pensiunan menelepon Spike. Ada seseorang yang menanyakan perang dimerbat darinya. Namun tanpa persiapan, Davis menusuk dan menceki orang itu, hingga tewas. Sehingga, ia mencari berkas yang ada di sana. Davis selalu membawa berkas tersebut kepada Danny untuk dibahas yang ternyata isinya tentang informasi target mereka selanjutnya yang bernama Craig. Yang berencana melakukan eksekusi yang akan dilanjutkan di Inggris karena Craig masih aktif di SAS. Di tempat terbeda, Spike mengadakan pertemuan dengan para mantan petinggi SAS untuk membahas masalah yang serius ini. Dari awal informasi yang Spike terima, ia menyimpulkan bahwa perang yang dilakukan SAS dimerbat beberapa tahun yang lalu menimbulkan akibatnya. Oleh karena itu, Spike mengirim Patrick untuk mengawasi tentera di Inggris yang selamat dari perang dimerbat, yaitu Craig. Karena istri Craig sedang dirawat di rumah sakit. Selain hari latihan, Craig selalu menemani istrinya. Oleh karena itu, Spike meminta ke Patrick untuk berjaga di rumah sakit. Tak disangka, Spike melihat orang yang sama dengan foto yang dikirimkan mata-matanya keluar dari rumah sakit itu. Danny yang sadar diintai, ia kembali masuk ke rumah sakit untuk menyelesaikan masalah ini. Spike yang ingin uji nyali malah kembali ke rumah sakit. Di dalam sebuah ruangan, mereka dipertemukan dan perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Terima kasih telah menonton! Ternyata, pada saat di rumah sakit, Danny mengambil larutan paracetamol dan larutan cap kaki tiga. Larutan ini akan digunakan untuk membunuh Craig. Malamnya, sesuai rencana, Davis akan mengalihkan perhatian petugas tempat penjaga latihan sas. Danny akan masuk ke tempat itu dengan cara melompat pagar. Dan Danny akan menyamar sebagai tentera sas dan membawar dengan tentera yang lainnya. Disinilah Danny akan melancarkan rencananya. Dia mencampurkan larutan yang telah diambil tadi siang ke dalam minuman Craig. Karena harus merelakan pengakuan Craig, terpaksa Danny mengikuti latihan tentera sas melewati pengunungan penuh salju di tengah malam. Dia akan terus berada di sisi Craig sampai obat itu bekerja. Setelah selang sehari, kabar kematian Craig diketahui oleh Spike dan hal itu menambah kebenciannya kepada kelompok Danny. Singkat cerita, agen pun datang menjumpai Danny. Untuk target yang terakhir, mereka tidak usah capek-capek untuk mencari informasi karena agen sudah mendapatkannya. Target terakhir adalah Simon Margen yang telah pensiun dari SAS 4 tahun yang lalu. Pekerjaan ini dipermudah karena Simon juga tinggal di Inggris. Saat mengintai Simon di rumahnya, dia dibuat terkejut karena orang yang ia hajar di rumah sakit alias Spike ada di sana. Tak lama Spike pergi dan di belakang, Danny mengikutinya. Setelah mendapatkan info dari Danny, orang yang mengikuti mereka, Brebo, yaitu agen, menyuruh informannya untuk mencari tahu siapa orang itu. Sebelum itu, untuk membunuh Simon, Davis menelpon Simon lalu berpura-pura sebagai orang HRD yang menawarkan Simon untuk menjadi kepala keamanan di perusahaannya. Dengan syarat, Simon harus datang di sesi wawancara di hari yang sudah ditentukan. Simon pun setuju dengan hal itu. Jadi, untuk rencana mereka, Danny dan teman-teman akan mengeksekusi Simon saat ia akan menuju sesi wawancara. Tapi mereka butuh bantuan Jack untuk meminjami truk ayahnya. Dan Meyer akan memodif truk itu untuk menyelesaikan misi terakhir ini. Keesokan paginya, mereka sudah siap di posisi masing-masing. Davis bertugas memberitahukan jarak mobil Simon dengan truk. Sedangkan Meyer memegang remote untuk mengandalkan truk itu. Dan ternyata, itulah yang Meyer pasang semalam. Dan kendali truk ada di mobil itu. Saat jarak semakin meningkat, tabrakan pun tak bisa dihindari. Saat memastikan Simon sudah mati ataupun belum, ada seseorang yang memantau Meyer dari TKP. Ia yang panik langsung kabur dari sana. Dan orang tersebut juga mengejarnya. Ternyata, orang itu adalah suruhan Spike untuk menjaga Simon. Akhirnya, Meyer terpaksa berhenti dan melawan orang itu. Sialnya, mereka salah langkah dan orang itu malah menghajar mereka. Dengan tingkah bodohnya, Jack menembak orang itu dan tembus juga ke kepala Meyer. Setelah diperiksa, Danny tidak menemukan identitas orang itu. Namun, ia menemukan alat komunikasi di mobilnya. Dari sini, mereka akan berpisah karena misi sudah selesai. Dan juga, Davis tidak sabar untuk refreshing. Malamnya, pada saat ingin mengintai di hotel, Davis meminta untuk dibawakan satu wanita ke pegawai hotel. Ternyata, yang ditelepon pegawai hotel adalah Spike. Belum sempat menyantai, Davis sudah ditangkap oleh anak buah Spike tanpa perlawanan. Namun, pada saat dia akan dimasukkan ke mobil, Davis melawan dan berhasil kabur. Anak buah Spike berusaha mengejar Davis hingga jalan raya. Namun, kesialan bagi Davis. Spike lalu datang melihat badan Davis yang tidak bernyawa lagi. Ia hanya mendapat petunjuk nomor telepon dari kantong pakaian Davis. Saat Spike sampai ke rumah, ternyata Danny sudah ada di sana. Ia menanyakan di mana temannya. Dan ternyata, Danny harus menerima kenyataan kalau Davis sudah tewas. Maka dari itu, Danny meminta kepada Spike untuk berhenti mengikutinya. Jika tidak, Spike juga termasuk orang yang akan ia bunuh. Singkat cerita, Danny sudah berada di Oman untuk menyerahkan bukti kepada Sheikh Amin bahwa Simon telah terbunuh dan Bakyat akan mengecek bukti itu dulu baru dia akan mengirimkan uangnya dan sekarang Hunter telah keluar dari tempat ini berkat Danny dan juga Hunter berjanji akan mengikuti jejaknya untuk keluar dari pekerjaan ini. Setelah misi semua ini selesai, Danny pulang ke Australia dan bertemu dengan Annie pacarnya. Malamnya, ia mendapat telepon dari Brembo, yaitu agen. Ia terkejut tentunya. Bagaimana bisa Brembo mengetahui nomor rumah Annie? Brembo mengatakan Danny salah membunuh orang. Ia meminta Danny untuk kembali ke London untuk bertemu Bakyat di sana. Jika Danny tidak mau, maka nyawa Annie jadi taruhannya. Singkat cerita, Danny dan Annie sudah berada di Paris. Danny berjanji kepada Annie bahwa ini pekerjaannya yang terakhir dan ternyata di luar Hunter sudah menunggu. Danny meminta Hunter untuk menjaga Annie sedangkan dia akan pergi menemui Bakyat. Tiba lah Danny di London. Bakyat menjelaskan kalau Harris yang dibunuh Danny adalah seorang pilot. Harris tidak membunuh saudaranya dan yang membunuh saudaranya itu masih hidup dan berprofesi sebagai seorang penulis. Danny kemudian bertemu dengan Brembo untuk mencari informasi target terakhirnya. Namanya adalah Fines dan ternyata di tempat lain Spike melihat pertemuan Danny dengan Brembo lewat kamera CCTV dan mereka sudah mengetahui apa rencana Danny. Hari selesapun tiba Spike mengumpulkan anak-anak dari komunitas Kinet untuk membantunya mengawasi Fines sebelum Danny datang. Dan tibalah Danny dengan jaket hitamnya dan masuk ke dalam gedung itu anak abuah Spike pun melaporkannya kepada Spike dan bersiap-siap melakukan eksekusi Setelah Danny jatuh dari ledakan bom dan Spike kemudian memastikan dulu jika itu adalah Danny dan ternyata mereka salah orang Dan di pintu yang lain Danny berhasil masuk ke ruangan Fines dan tanpa basah-basih Danny menembakkan kakinya dan kemudian memfotonya untuk dijadikan bukti Saat sampai Spike sudah terlampak Danny sudah kabur Sialnya karena tidak ada cara lain Danny terjebak dan Spike berhasil menangkapnya Ternyata pada saat Spike memeriksa tubuh Fines Fines masih hidup yang ditembak Danny hanya berisi cairan merah darah dan dari situ Spike menanyakan kepada Danny apa yang dilakukan Danny dan kepada siapa Danny bekerja dan pada akhirnya Danny menceritakannya semua Sultanlah dalang dari semua ini namun pada saat keluar orang yang selama ini menjadi informan yaitu Brembo ternyata ada di sana faktanya ini adalah seorang pentinggi Sass yang masih aktif yang namanya adalah Wix Wix menceritakan kenapa mereka membunuh tiga anak Sultan karena mereka penguasa minyak di sana dan Sass sengaja tidak membunuh Bakyat anak terakhir dari Sultan karena Bakyat sudah bekerja sama dengan mereka sebagai ahli warisminya Bakyat akan menandatangani kontrak dengan Sass sementara Bakyat akan mendapat jaminan keamanan namun saat Wix lengah Danny memberontak dan terjadi perkelahian di antara ketiganya perkelahian tersebut berakhir dengan tewasnya Wix dan Danny berhasil kabur dari sana sesuai sesuai dengan informasi dari Danny Spike datang ke Oman dan menemui Sultan yang kondisinya semakin parah Spike tidak akan membiarkan Sultan mati dengan tenang ia mengatakan bahwa foto yang ia bawa dari Danny ini adalah palsu dan Fines masih hidup Bakyat ada di sana namun ia tak peduli akan hal itu ternyata di luar Danny dan Hunter ada di sana dari sana mereka mengejar mobil Spike dan memberhentikannya dan di akhir cerita film ini Danny menemui Annie yang jalan sendirian dan inilah akhir cerita dari film Killer Annie Terima kasih